Martabak? Martabak apa yang tua banget? Martabak ada rambut putihnya Salah Apa dong? Gatau? Nyerah? Bang kak Dua balik kak Enak aja buat akun dulu Hai guys Selamat datang kembali di Youtubenya Kinos Gina Eksklusif hanya di Youtube Kamu mau ke arah podcast Kau kentut ya? Enak aja kentut dari mana? Kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru Kita akan menebak Tebak-tebak buah magis Cakep Kenapa dong ada lingis? Sorry Jadi kita akan mereview Makanan yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia Dari beberapa yang merauke Kayaknya semua orang udah pernah nyobain makanan ini Betul sekali Tapi kan masalahnya Tipenya Jenisnya Harganya Itu beda-beda Namanya aja kadang-kadang suka beda-beda Embur Kita pengen cari tau nih Mereview Makanan Atau mungkin Si makanan ini dari yang termurah sampai yang termahal Karena harganya juga macam-macam dong Iya emang Hewan-hewan apa yang berbentuk makanan? Singkong Maksudnya? Singkong Aduh Mainan-mainan plesetes Tepetan lagi Martabak 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 apa? Yang tua banget Martabak Ada rambut putihnya Salah Apa dong? Gatau? Nyerah? Bangkak Kelabungkak He Oke Senikmat-nikmatnya makanan Yang paling nikmat adalah makanan yang di Ditelur Telur Nah baca lagi si Apul Jadi kita akan mereview Makanan yang sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat manusia Martabak Tiba-tiba bisa muncul Martabak Tapi kita akan tutup dulu mata kita Kenapa? Penyak banget dong? Iya itu obi aku mas Obi itu apa sih? Obi yang buat di pinggang itu loh Ya kan? Oke Panjang banget Ini kan cukup deh mas Buat kita berdua ini sih Coba kamu ujung sana Aku ujung sini ya Coba kamu ujung sana Aku ujung sini ya Tebak ini berapa pun? Apanya? Tebak 8 Emang bener? Salah Oke Tarang kiri Kiri gimana? Gede banget Gue yang kecil aja lah Taruh piringnya Oke Mana? Belum ada Gina Gina ambil sendiri Oh Gina ambil sendiri Nah ada Oke Mana ya Gina sukanya bagian pink Eh? Kok kayak gitu sih? Martabak yang nomor wahid Bismillahirrahmanirrahim Enak aja buat aku dulu Kayak agak atoknya mas Lu perasaan aku doang ya? Enak Teksturnya lembut Lembut sih Terus Tapi buat aku ini masih kerasa banget tepungnya sih Iya bener itu dia kali ya Tapi gak mastuh sih Iya gak mastuh Enak Pasti dia gak pake Wismat Asik Keren gaya lu Kinos Dari 1 sampai 10 Nilainya berapa? 7.30 7 deh gue Awas Nah kan aku juga mau ambil Udin Udin Udah Martabak kedua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang ketan dibilang oke Aku khawatirnya Karena memang pembandingnya Adalah yang pertama rasa keju Makanya aku di martabak kedua Nyobain juga yang kejunya Tapi Karena kan martabak pertama sih Tadi kalo kejunya Aku setuju Tapi ini gak berasa amek tepung gitu Iya Bukan amek sih Maksudnya tepungnya tuh gak terlalu kerasa Tapi Dan masih lebih empukan tekstur martabak yang pertama Ini kayaknya Ini bang kenceng banget Ibaratnya kayak kulit-kulit anak muda ya Kalo lagi masih banyak gitu Waduh Ini gak sih 5.50 bro Ya pelit banget kamu Gak boleh gitu Jahat ih Nah karena aku pecinta martabak Sorry Ih buset Kamu? 6 Biasa 0.5 Sambel emang lu Tapi kalo tadi yang ketannya Aku masih kasih 7 deh Ya karena itu Agar-agar aku cobain keju Nah kejunya dulu Aku jadi 6 Iya bener Ketannya ya boleh lah 6 atau 6.50 Masih oke lah Enggak lah ketannya 7 bisa lah Lah iya lu aja Kenapa maksa gue Gue kasih akan 6 sampai 6.50 Oke Buset martabak apaan begini Eh ini gede amat Gede amat Ini aja gak masuknya ke mulut gua Oke Gede banget Cobain ya Buset gede banget Oh my god ini enak banget sih Hmm Ini moist beneran Empuk beneran Lembut beneran teksturnya Gacau 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 Enak ini Padat berisi Semo Sintal Padat Montok Ramal Sintal Ramal Sintal Banyak kejunya berasa banget Tapi gak matuh ya dulu ya Tapi gak matuh Ini kayaknya pake Wisman deh Ini pake Wisman Berasa banget Agus Wisman Aduh 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 Tentu banget aku ya Hmm Ini enak apa Ini enak apa Sembilan Aku juga sembilan setengah deh Ini ibaratnya nih kalo kita mau bawa ke saudara kita di luar kota nih Hmm Saking gede-gede ini bisa bikin overweight Kalo masuk bagasi Ada orang bawa naik pesawat martabak Ada aja kenapa enggak lah Terima kasih Jadi kalo suruh ngurutin sih aku udah bisa nih Aku juga bisa sih Urutannya adalah Yang paling murah dulu ya Misalnya disuruh dari yang murah sampe yang mahal Kedua Satu Tiga Sama lagi Yang paling murah nomor dua Terus yang tengah-tengah nomor satu Yang paling mahal Nomor delapan Iya gak usah dibenerin Makan martabak kebanyakan jadi Ini sawan ya Yang paling murah tadi yang kedua Yang paling murah kedua Yang paling murah kedua Yang kedua ini Oke Ini martabak tapi begini bentuknya nih Tapi coklatnya menggoda loh buat aku Karena bukan coklat itu ketan Iya gak ini yang bagian coklatnya tuh gak tuh Menggoda banget tuh Oh iya ada kacang coklatnya Iya Iya ini keliatan nih bentuknya Jadi dia tuh gak terlalu tebel ya dong Iya Udah gitu isiannya juga ya bisa dibilang Kekinian lah alias minimalis Udah gitu warnanya juga keliatan Warna tepungnya ya Dia warnanya tuh agak kuning tapi pucet banget Tapi kita Jatoh kali dia ya Jadinya pucet Bukan Belum sarapan Oh iya iya bener Tapi harus diapresiasi Karena dia ada kelapa dan ketan Sedangkan dua rasa yang tadi kita dikasih Pada umumnya Pada umumnya Fun fact nya di Jakarta ini ya Aku tuh susah banget tuh nyari martabak ketan Sedangkan aku pernah ketemu martabak ketan tuh di Bandung Enak banget disini susah banget Jadi aku kayak Aku suka sih martabak ketan Harus diapresiasi Iya Kita taruh ini paling murah Tapi bukan berarti dia paling gak enak ya Oke rasanya Makanya tadi kita kasih nilai 5,5 Atau mungkin 6 ibunya 6,5 gitu Enggak aku 6 6 gitu kan ya Jadi Oke gitu Gak bilang gak enak Kalau kayak gini mungkin Di pinggir jalan sih Pinggir jalan Kayak ini Kayak depan-depan sekolah Iya Ya menurut aku satu porsi mungkin 25 ribu kali ya 18 Ini bener gak Dari tiga yang tadi paling murah Betul Terus jualnya dimana Sekolahan bener Ah Tepannya betul kan Gila pinter kan Terus tebakan harga Ibu nebak 25 Gue nebak 18 Harga aslinya adalah Hah 5 ribu Satu bendel gitu Harganya 5 ribu Yang ketan 5 ribu Yang keju 7 ribu Yang coklat Hah Serius Ya Udah Kalo buat aku Ini harganya lebih murah Daripada kue coba yang dimasukta Harganya 7 ribu Isinya cuma 8 Iya Oke aku kasih dia nilai 9 Kalo soal harga Soal harga kita kasih 9 Banyak Iya Ini nih Ini 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 adalah martabak-martabak Pada umumnya sih Menurut aku nih Ini nih yang kayak Di pinggir-pinggir jalan raya gitu loh Iya Yang pake tenda-tendaan Iya Betul Yang gerobaknya tuh udah modelan agak panjang Ada tulisannya misal Martabak Marno Gitu ya Iya Atau yang martabak spesial Tulisannya kayak gitu Iya gitu Keliatan dari bentuknya Dia gak terlalu besar juga Tapi isiannya udah bisa termasuk proper nih Penuh Penuh Mungkin menteganya masih pake margarin aja Mentega-mentega yang depannya B Belakangnya band Blue band Tapi so far oke liat tuh Oke Isiannya banyak loh Tepungnya tuh bukan yang beli yang model kayak sekilo-sekilo-sekiloan yang harganya lumayan Tapi belinya tuh yang satu bal Iya kak? Yang satu karung Kayak beras Ada tepung terigu begitu Nah tepung terigunya juga bahayanya Nyicil dia Boy Ya kira-kira misalnya ini tepung terigu expirednya May 2022 Nah Dia masih pake sampe April 2022 Iya 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 Jadi yang expirednya tuh udah Udah tipis ya Jadi bener Harga 30.000 lah aku Menurut aku ini harganya udah nyampe ke 35 Berapa dulu? Pilih 42.000 Mereka Makanya aku bilang ini Harganya pada umum ya Harganya emang segitu Agak pricey sih menurut aku Untuk nilai 7 Iya sih Iya Oh ini sih tadi mau berapa Wow Nah ini Marah sih Kalau ini kan Udah bisa ketaker ya Dari visualnya Bentukannya Size-nya Yang tebel banget Banget Ini aja kayaknya feeling-feeling aku nih Coklatnya Pake Nutella Ini pasti abangnya tuh ya Kalau misalnya lagi bikin di martabak nih Iya Kayak Sambil ngomelin anaknya Jadi kayak kejunya Apa? Gue ampe? Gue mau jajar nih Gue mau jajar Sampai Kebanyakan Malah bisa dibilang katanya ini adalah Misalnya ini keju Keju pake martabak Tamar-tamar pake keju Iya bener-bener Banyak tebel Tapi Yang surprisingly-nya adalah Gak mahte Si kejunya itu gak mahte gitu Masuk ke mulut juga Lembut aja gitu Kayak nyatu kejunya Halus banget Parah-parah enak Gue jamin ini harganya 90 ribu 100 ribu menurut aku Ini tuh belinya tuh Biasanya dia udah punya 2 gerobak Eh rukok banget Rukok? Atau masuk ke mall Iya Oke Aku naikin 95 ribu menurut aku Si Ah 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 Ampe 200 ribu? Wih gila banget Mahal banget mas Masu martabak belum 200 ribu? Ini yang disebut Martabak Sultan Aku belum pernah beli martabak sampe Jangan kan kamu Nih netizen udah pernah belum nyobain martabak harga 200 ribu Kita bukan sombong Kita juga baru kali ini nyobain Berarti martabak kita kurang sultan yang kita biasa beli Padahal kita biasa beli harganya Rp85.000an Kamu tau kenapa? Kalau kata Pak Pro Karena kita gak punya uang Aku cuma mikirin satu nol Apa? Duh, kasbon lagi sih dundunnya Kamu berani menyimpulkan gak sih bahwa martabak itu Enak atau gak enaknya Itu ditentukan sama harga Bisa iya, bisa enggak Jadi sebenarnya menurut aku Enggak harus seperti itu Ada martabak yang mungkin harganya gak Rp15.000 Tapi enak Kalau disuruh pilih nih Aku suruh beli yang ini Atau beli yang ini Aku akan beli yang ini Menurut aku ini lebih enak daripada yang ini Padahal ini Rp42.000an Ini cuma Rp5.000an Kalau aku tergantung Kenapa? Kalau aku beli martabaknya buat orang lain Aku beli yang ini Kalau kamu lebih kepelit Ya kan? Kamu lebih kekikir Kamu tau kikir? Kau kikir Kau kikir? Kiri keboneka Ya jadi bisa dibilang Oke, mahal Mahal pun harus liat-liat tempat Karena belum tentu Yang mahal banget itu Dijamin enak Enggak Enggak ya Ndol ya Tapi kalau ini menurut aku Harga segini Ini kita nyicipin Kualitas dari Sebuah martabak Sultan Itu Ya representatif banget sih Kita gak usah makan semuanya Ya kebetulan Gak usah makan semua Biar gak usah rember semua Iya Kita anggap aja minta Dun Bawa pulang lagi Kita masih rakyat Iya Kita makan yang udah juga Kita udah Gak usah Udah biar dihitungnya Tadi kita satu aja Makan Gimana kita mau beli makanan Sultan yang rasanya luar biasa Ya begini aja Jangan lupa di like Di share Comment dan subscribe Sampai jumpa